Jangan lupa sahabat untuk channel saya Eco Farming Koiron WTT Buahnya mulai lebuat ini Ya mantap buah-buahnya sekali ini Nah itu rawet cabainya mulai Berbuah banyak Seperti ini saudara Keuntungan para petani Yang sudah mengaplikasikan Pupuk Organik Eco Farming Untuk tanaman apa saja Untuk tanaman cabai ini Sudah panen 4-5 kali Ya Alhamdulillah Selalu berbuah lebat dan besar-besar Dan juga keuntungannya Untuk di pupuk kimia pun minim sedikit sekali Cuma kurang lebih 20% Dan disemprot Pakai Organik Pupuk Eco Farming Yang dicampur dengan Urin kelinci Nah seperti ini hasilnya Alhamdulillah Besar-besar buahnya Ini habis dipanen Untuk masalah harga tidak menentu Yang penting untuk panenannya berhasil Alhamdulillah Dengan pengaplikasian Pupuk Organik Cair Eco Farming Untuk tanaman cabainya Beliau Bapak Ahmad Sawai Dukuh Rimbu Rejo Sari Camatan Karangawen Buahnya mulai lebat ini Ya mantap Nah itu rawet cabainya mulai Berbuah banyak ini Karena yang sebelah kanan ini Kena musim hujan terus-terusan Untuk daunnya banyak yang menguning Karena kemarin tergenang air banyak itu Ini untuk lahan yang satunya Ini sudah mulai banyak yang Berbuah Nah seperti ini Alhamdulillah Buahnya sudah mulai banyak ini Punya beliau Bapak Ahmad Sapa'i Nah ini Ini sudah mulai lebat ini Untuk bunganya mulai banyak sekali Alhamdulillah ini Dengan pengaplikasian pupuk Eco Farming Yang dicampur urin kelinci Nah itu juga mulai banyak ini Untuk buahnya Nah seperti ini Sudah Buah-buahnya tumbuh buahnya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Tidak ada hemahnya Setelah kita semprot Pupuk organik Eco Farming Namun untuk rumputnya ini Mulai banyak juga Belum didangir Atau belum dibersihkan Sampai sana Mungkin kurang lebih ada 1500 Biji itu tanaman Ini sudah mulai banyak yang Berbuah Mulai lebat ini Terima kasih Ya Allah Ini kayaknya habis dipanen Ini ada yang belum dipanen Banyak sekali Nanti kalau sudah curah hujannya Berhenti Jarang ada hujan Ini harus Kita sampaikan Agar untuk Tanahnya bisa bersih Untuk rumput-rumputnya Terlalu banyak ini Kurang bagus Di pandang mata Ya terima kasih Saudara Para sahabat tani Demikian Kami lihat Dan cek kontrol Untuk tanaman Cabai rawitnya Bapak Ahmad Sapi Dukuh Rimbu Rejo Sari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Ya ini Alhamdulillah Mungkin besok Yang sebelah Barat ini Akan dipanen lagi Kebetulan ini Ada yang belum dipanen Ya bersyukur Kepada Allah SWT Karena bagus-bagus Namun yang sebelah kanan Ini daunnya menguning Karena banyak curah hujan Yang tidak menentu Lain dengan yang ini Yang satunya Yang sebelah timur Ini bagus-bagus Dan besar-besar Karena agak geneng Tidak terlalu banyak air Buahnya pun besar-besar Juga habis dipanen Nah seperti ini Sejarah Pengaplikasian Pupuk Organik Eco Farming Tanah yang sudah Sering menggunakan Pupuk Organik Eco Farming Alhamdulillah Jadi subur Agar bertani Di Indonesia Bisa makmur Seperti yang dicontoh Oleh Bapak Imam Saffei ini Mudah-mudahan Bisa berlanjut Panen terus-menerus Karena Batangnya kokoh-kokoh Dan kuat Daunnya pun Juga bagus Untuk buahnya pun Juga lebat Alhamdulillah Bisa panen ini Untuk masalah harga Tidak menentu Yang penting Untuk panenannya Berhasil Kalau yang ini Sudah banyak Pentil-pentilnya Anakannya Dan buah-buahnya Ini habis dipanen Alhamdulillah Banyak sekali ini Untuk Tumbuh lagi Pentil-pentil itu Dan bunga-bunganya itu Mudah-mudahan bisa Dipanen Dan bisa melimpah Hasilnya Ini kurang lebih Luas tanahnya Seribu lima ratusan meter Ini Cabai rawit Saat ini Hujan Grimis Saudara Inilah Saudara Hasil dari Pengaplikasian Eco Farming Popok Organik Cair Eco Farming Koiron WTT Dan jangan lupa juga Di-like Dan komen Subscribe-nya Jangan lupa Biar Berkembang Terima kasih Saudara Saudara Sampai jumpa Sampai jumpa